ini oke oke aja sih mabre cuma ngerasa kayak damagenya berkurang aja gitu mantep sekali mabre pokoknya attachmentnya enak banget nih apalagi kalo udah gak ngebug nih pasti kalian ngebantai-bantai sih ya jadi kalian keep aja attachment dari oten you got a friend in me you got a friend in me hey yo what's up mabre apa kabar semuanya jadi kali ini mabre yang kalian tunggu-tunggu nih ya kebanyakan para raster sih nunggu ini mabre oce bakal bagiin attachment update-an di season ini mabre karena ya seperti yang kalian tau mecten ini kan di nerf mabre nah oce mengusahakan gimana caranya mecten ini tetep enak walaupun di nerf mabre ya oce tuh nyari cara banget mabre dari kemarin ya walaupun tidak bisa sama lagi seperti sebelumnya ya kan ya jadi seperti yang kalian tau mabre yang mecten ini tuh di nerf tuh kalo gak salah tuh yang di nerf tuh damage range ya mabre ya pada middle range nya mabre nah padahal itu penting banget ya soalnya kan mecten ini emang ya senjatanya enak banget close range tapi middle range nya masih oke banget mabre tapi oce ngerasa nih pas battle sama senjata lain mabre karena juga sering kalah sekarang mabre dengan performa mecten yang setelah di nerf ini mabre ya dan gak cuma damage ya mabre kalo kalian baca di website nya itu mungkin cuma damage nya aja tapi bagian stock nya mabre kalo gak salah ada combat stock sama steel stock nah itu movement nya itu dikurangin mabre ya kalo gak salah pas ada movement jadi buat strafing nya kurang ya jadi agak berat ya ini berlaku juga buat fenek ya makanya itu oce agak sedih banget sih karena oce akan peli rusher ya dan oce tuh suka banget pake mecten yang favorit oce banget untuk saat ini mabre tapi sain sekali harus di nerf ya yaudah lah gapapa mabre tapi menurut oce ini masih oke oke aja mabre dan masih bisa dipake dan oce liat juga di scrim itu masih banyak yang pake mecten karena kalo soal close range ya fire rate nya gak ada yang lain sih menurut oce mabre tetepin stunkin banget ya kecuali buat medium sampe long range nya nah itu yang perlu dipikir pikir ya harus deketin musuh nya dulu mabre ke yuk langsung aja kita main ringkat oke yuk tetep teret tetep teret tetep let's go mabre kita langsung gas aja nih ya yoi noctown hijau kembali lagi iiii kecuali 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 sebetulnya mabre ya oce itu ada 2 attachment yang satunya tuh ee attachmentnya bikin ee movementnya jadi enak mabre nih kayak strafing-strafing nya masih oke lah ente satu-satunya itu strafingnya berat tapi buat battle lebih depan-depanan tuh susah mabrum nge-tocha kayak battle dengan jarak middle range ini map ini masih enak sih karena banyak potong-potongan jadi bisa ngekat-ngekat manjah oke Oh ngelag ya ini reviewnya pas masih ngebug ya Jadi kalau kalian ngeliat Oca ini sebenarnya ini gameplay Oca masih patah-patah ya sensitivitasnya berubah Oca belum berani bagian sensitivitas sekarang takutnya bakal ke fix oleh ini masih ngebug kan di beberapa device ini ya susah dikontrol oke nice semoga banget cepet difiksa ini sudah tidak tahan lagi teman-teman hai oh nice bro oke mantap Wow oke 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 aja sih mabrumnya cuma Oca ngerasa kayak damage-nya berkurang aja gitu tapi Oca nggak tau di statistik itu udah berubah belum wow mati Oca ya ada pakai Fennec Bung masih enak Fennec kawan nice ini ada nih mantap mabrumnya ada di sini lagi waw mantap mantap mambrum hey kenceng waw 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 mencem hati mabrumah pinoche atau sedikit m oke kita mau menang aja ya Ken pake attachment yang ini fire kurang itu sebenernya udah kayak select ke kanan kiri gitu jadi enggak enggak belok ini tuh berlaku cuma di beberapa device aja ya kalau device kalian iPhone itu aman sih dan Android katanya aman-aman aja tapi enggak tahu sih mungkin beberapa ada yang bermasalah ya kan oke wuuh mantap sekali wabrum ini pokoknya attachmentnya enak banget ya apalagi kalau udah nggak ngebug nih pasti kalian ngebug-bug sih ya jadi kita paham orang-orang ini ya kan enggak suka banget tahu jenis ngebug-bug ini wuih aduh pelurunya abis mah bro ya tolong harus aja pakai kucer kali ya kira-kira spawn mana sih mereka oke mantap dua kill saja jadinya kalo pake angus ini lembarat banget loh mau kelebihan jauh banget kita mabrik kalo dimana mereka ya hey wow the mantap lah ya program pertama Uc dapet ya lumayan lah berapa kill tadi ada ngebux 20k jadi Uc lihat teman Uc itu ada yang kill 20 juga ngebux suka gitu ya 're the objectives macet cek ca 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 Mantap sekali wawru Mantap Aduh jangan terlaster sekarang Mantap Mantap Wawru Dibokong aja Oke Oke Kita sudah ready Routing Ya udah rata dong Ah si kawan-kawan sudah diretein teman-teman Ocha DZ ya kan Aduh gak kelihatan Ocha Lagi ngeliat map ya Susah Tidak ada yang berambil Sebenarnya Dekati Lagi 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 ini ada orang lagi ini susah banget sama bro cuma mengeluarkan refleks gitu ya ada sedikit ngelomulu ini bikin konten ya soalnya muter balik gak bisa itu gitu loh bugnya parah, tapi yang penting lo coba bagi gansuit ke kalian ya kan oke itu sih yang penting oke mabru gimana menurut kalian oke yuk langsung aja ini ucap bagi gansuit lah ya diantaranya ucap pake gansuit suppressor extended barrel, combat stock, strike of 14 stand x 5, 3 round extended reload dah itu mabru, yang diganti tuh barrelnya nih, kalo gak salah ucap pake task force sama kvrli duwe, kvrli dia kayaknya nah sekarang sudah di bullet speed mabru, bullet speed biar makin ini ya kan, dan tidak mengurangi apa-apa mabru dan combat stock ini tuh kalian liat ya, sebelumnya ucap pake steel stock kalo gak salah, nah sekarang yang firenya tuh agak sedikit jelek sih karena dikurangin ya kalo cepetnya command stock, tapi sprint to fire delaynya bakal lebih bagus tapi tetep-tep sih mabru combat stock steel stock ini di nerf ya kalo gak di nerf sih, ucap stripping masih enak-enak ya, nah sekarang ini mabru yang ngebantu strippingnya lagi cepet ya, striker for grip ya movement speednya ditambahin movement speednya ditambahin ya kan, sebelumnya cepet kayak ini nih, BD for grip ini BO apa BD sih baca ini BO, BO, BO for grip ya nah ini yang bikin recoil oca, mantem mabru yang oca kerasa banget mabru ya soalnya yang bikin oca bait lo depan-depanan jadi enak tuh gara-gara grip ini, dan termasak juga damage nya sih ya, damage dari mackten kan sebelumnya gak di nerf kan, di nerf sedikit lah middle range nya mabru, ya oke seperti gitu aja mabru ya tapi ada satu lagi attachment nya kalau yang mau pake B over grip, boleh aja mabru diganti striker nya ya tapi stock nya tetap combat stock dan extended barrel nya kurangannya ya di stripping nya seperti yang kalian tau striker for grip itu bikin movement jadi bagus, tapi menurut oca gak terlalu berat banget sih masih bisa di handle kalo ini, tapi ya bener mackten tuh butuh banget movement yang lumayan cepat gitu loh, jadi sepertinya oca tetap menggulakan attachment yang pertama tadi oca kasih tau, oke dan kayak gitu aja untuk video kalian mabru, kalo kalian suka semua video jangan lupa share video ini ke temen kalian, dan jangan lupa subscribe serta tangan dan loncengnya mabru ya and yup, see you mabru, dadah semuanya yudah, dadah semuanya see you, next bye